halo assalamualaikum teman-teman semuanya weekend ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke sekincan itu satu tempat weekend gateway ya kalau buat orang di Kuala Lumpur posisinya berada di tepi pantai dan juga banyak sawah-sawah disana, jadi rencananya kita udah janjian sih sama anak-anak KPM buat sunset dan sunrise landscape photography disana saya dan istri akan nginep satu malam disana supaya dapat mengejar sunrise-nya di pagi hari kita udah di mobil kita udah sampai nih di restoran Faridah Mentarang, kayaknya ini restoran terkenal banget jadi kita turun dulu ya, kita lihat menu ini kita ngambil nomor antrian dulu nanti dipanggil, dapat nomor antrian nomor 6 mungkin berapa nomor lagi ya lumayan ngantri kayaknya kita tungguin aja kenal kenal seti rasa rabu kami itu orang kurang maknanya kalau datang ada masalah kan cuma hari satu sahaja kalau ini kerang kalau yang satu lagi kerang ni? itu bukan kerang, ini lokan yang ini mentarang ini apa? lokan oh bukan kerang biasa bukan kerang biasa bukan kerang kerang ada corak-corak ini oh iya betul betul ada tekstur lah ah yes ini air taut ya khusus supaya mentarangnya tetap segar karena mentarang ini gak bisa disimpan di dalam kulkas nah kita coba ini udah makan kalau yang sama dengan biasa? lebih lebih daging lebih perlemah bawahnya saya turang dan dagingnya enak cuma ini sedikit banget nih nggak pandah lagi nanti enak enak pake enak beneran enak enak mentarang masak di ati ini masak sambal ini mentarang ini dibandingin dengan kerang karena kalau kerang selalu kecil kalau mentarang besar dan berlemak kita baru habis makan nih saya baru pertama kali nyobain sifon mentarang ini lebih enak dari kerang jadi mentarang ini cuma ada di daerah sepingcan ya yang yang sisir laut yang arah ke Sumateranya ini sekarang kita lanjutin perjalanannya ya mau check-in ke hotelnya dulu kenapa ada homestay-nya, My Desa Stay di belakang saya ini ada kamar hotelnya tuh kamar hotelnya unik seperti silinder ya langsung kasur mantap, bersih kita bisa barbecue-an di situ tempat yang kayak lapangan gitu ya terus di situ ada toilet, sebelahnya ada mushola enak sih tempatnya tempatnya itu asri banget ya, kampung style jeruk nipis, tuh banyak banyak buah apa? buah limau, jeruk pohon, pohon markisa ya kayaknya ya? iya yang ini? iya ini, ini buahnya oh iya 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 ini buah markisanya nah ada buah markisanya, cuman belum mateng teman-teman, sekarang ini tujuan kita ke spot untuk sunset bareng Om Orto Om Angga juga Om Teguh ya cuacanya mendung dikit mudah-mudahan nanti mataharinya keluar jadi bisa menghasilkan foto sunset yang bagus ya teman-teman, kita udah sampai di spot untuk nge-shoot sunsetnya ya di itu di sebelah sana kita parkir di sini, kita jalan di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita pindah spot dulu tadi udah ngambil beberapa foto di sana tapi Om Ijah belum ngambil foto ya? iya 2, 1 minit ya oke Om Ijah ambil foto dulu, tadi dia nerbangin drone ngapain ayah? Lens Kuiper sebaru kita pindah lagi ini ada Om Teguh ada Om Angga terus ada Selvai ada Kujaji ada Kujaji sebuah terkasih sebuah sana lagi ada itu ini ada sebuah tempat tempat tepuk pedang makasih ada tempat melew Gapai banget seharian foto-foto flash camera keluar dari pagi terus istirahat di hotel sekarang baru makan malam hasil foto sunsetnya nanti bisa dilihat disini ya di link di bawah jumpa lagi di video selanjutnya besok kita mau sunrise jadi tetep ikutin ya vlog saya sampai jumpa lagi bye bye